Hai semuanya hai 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 oke selamat sore semuanya nah saya Sarita dari Jakarta Multicultural School Hai Miss hai everyone saya Sarita dari Jakarta Multicultural School sebentar lagi akan bergabung bersama kita salah satu guru art di Jakarta Multicultural School yaitu Miss Tasya yang akan mengajarkan cara membuat paper dog dan flying ping pong balls nah sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit bahwa JMS IG Live Talks ini merupakan program baru dari Jakarta Multicultural School sebentar lagi nanti kita akan mengundang kita akan mengundang berbagai macam pembicara dari berbagai macam bidang setiap minggunya di hari Jumat jam 3 sore jadi make sure aja setiap minggu mulai minggu depan eh mulai minggu ini sorry mulai minggu ini standby terus hari Jumat jam 3 sore nah kita akan terus mengundang orang-orang yang oke banget untuk kita ajak ngobrol Oke sebet sebentar lagi kita akan gabung bersama kita ada Miss Tasya sambil kita tunggu Miss Tasya masuk nih Hai semuanya Hai Miss terima kasih ya udah join ke live kita hari ini saya Miss Tasya Hai Miss Tasya Miss thank you banget udah udah menyempatkan waktunya ya Miss gabung sama kita Miss boleh dong Miss kenalan sedikit Miss Miss Tasya oke Halo sama sorry semuanya terima kasih ya udah join ke live kita hari ini saya Miss Tasya saya guru artisik kira-kira sudah 4 tahun ya jadi guru artisik wah udah lama nih berarti ya Miss Tasya ya berarti ini ini udah enggak diragukan lagi nih tangan-tangan magicnya nih ini ada komen Halo Miss Tasya Halo Miss Tasya tuh semuanya jadi Miss hari ini kita mau bikin paper doc ya Miss ya sama flying ping-pong ball gitu susah nggak sih jadi Miss bikinnya Miss kira-kira Miss eh enggak sih cuman butuh paper sama muntik-muntik aja oke Miss mungkin boleh tunjukin mungkin mamis atau kakak-kakak adik-adik yang di rumah sekarang pengen ikutan nyoba mungkin bisa disebutin Miss kira-kira bahannya apa aja sih Miss buat bikin itu oke hari ini kita mau bikin dua dua macam ya pertama kita bikin paper doc wah itu lucu banget oke oke kita butuh kertas origami kira-kira ada tiga warna ya ya oke berarti kita butuh tiga warna ya Miss ya ya miru merah dan tiga setelah kalian mau pakai warna apa aja yang pasti kita pakai warna ya dan sama kita butuh juga gunting dalam garis juga dan pensil ya oke berarti sebenarnya bahan-bahannya basic banget ya Miss ya yang pasti origami ada kertas origami terus pensil penggaris terus gunting ada lem juga gitu ya Miss ya kira-kira bikinnya lama nggak nih Miss atau atau dia emang mudah banget terus bisa siapa aja bisa ikutin nih Miss semua bisa kok paling dari yang paling kecil sampai yang udah besar pasti bisa oh oke oke ini cocok banget ya Miss ya buat buat bikin selagi masa holiday sekolah gini kan bingung mau ngapain di rumah gitu oke bagi mamis atau kakak-kakak adik-adik yang nanti mau ikutan gabung sama kita mau ikutan bikin juga mungkin sekarang kurang gunting kurang pensil atau kurang penghapus boleh langsung diambil disiapin sekarang sebelum kita mulai kalau misalkan selama sesi berlangsung nanti mau ada pertanyaan boleh langsung tanya di komen bawah komen aja di bawah ya nanti akan kita bacakan dan akan langsung dijawab sama Miss Tasha oke Miss berarti kita bikin pertama apa dulu nih Miss paper doc dulu iya kita bikin paper doc dulu ya oke oke bisa dimulai langsung Miss Tasha boleh ya oke jadi kalian sudah siap semuanya materialnya oke 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 pertama ya kita ambil dulu mungkin kameranya maaf kameranya mungkin bisa dibawain sedikit dibawain sedikit nah iya ini ya Miss ya pas oh gini bisa juga kan iya kita ambil satu warna dulu ya satu warna origami size ya ukuran origami sini nah ini harus origami atau bisa kertas apa aja nih Miss apa aja sih cuman apa aja ya aku pakai ukuran A4 mungkin bisa ditutup dua dulu ya oke oke sama ya kita tutup dua dulu kertasnya oke kita tutup dua ini silahkan mungkin mamis atau kakak-kakak adik-adik yang di rumah pengen ikutan kan bisa langsung nah waktu praktek nih mumpung ada gurunya langsung pas tetep di dua kalau bisa yang sebelah sini jangan di tekan jadi cuman untuk dua aja jadi kita agak tetep segini aja nih kira-kira nih oke 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 jadi dua sisi dilipat ya miss ya ya jadi kiri dan kanan ukurannya habis sama ya oke oke nah kalau udah ini kita taruh dulu ya dan musuhnya kita ambil warna yang lainnya supaya kita ambil warna merah kita harus punya ukuran yang sama dengan yang biru jadi misalnya biru kena sini jadi merah juga ukurannya kalau bisa sama nah sisanya seperti ini ya nah sisa ini kita potong oke jadi lebarnya sama sama yang biru oke nah jadi kita potong ya kita ini potong ya potong potongnya ngerasa ya nah seperti ini sisanya jangan dibuang ya kita simpan ya sini dan kita tutup dua dua seperti ini nah ini untuk eh telinganya oke for the ears ya kita tutup dua lalu kita bikin hmm pattern nah kita pakai pensil dulu ya dari ujung yang tidak kebuka ya ini kan bagian jadi dari sini kita bikin mungkin nanti setelah patternnya selesai bisa ditunjukin dulu ya miss ya ke ke kameranya supaya mantan di rumah bisa ikutin juga nih ini kan bagian yang terbuka jadi pasti yang tertutupnya kita bikin garis lurus seperti ini dan agak panjang sedikit tidak usah sampai ujung karena nanti eh telinga terlalu panjang jadi sampai seperti ini mungkin sisi sisi yang bisa dibukanya sebelah mana tuh miss nah ini setelah-setelah bikin patternnya baru kalian gunting garis yang telah digambar Oke cari dulu ya miss kata-nya nih ada tufas mungkin bisa mungkin bisa pelan-pelan lagi miss dijelasin jadi ukuran merah ini harus sama lebarnya dengan yang pertama ya yang biru ya lebarnya sama panjang ini kan lebarnya sama ya setelah kalian punya ukurannya sama mm-hmm tetep tuh ya Nah kita bikin bikin pattern seperti ini Oke banyak dari tempat yang tidak terbuka ya ini untuk telinganya miss coba aku review sedikit emis ya jadi mungkin om mis atau kakak-kakak di rumah bingung jadi yang penting kertasnya bentuknya origami tahap pertamanya itu kita lipat dua dulu betul ya miss ya kita lipat dua dulu tapi jangan langsung ditekan abis-abisan jadi biarin kembung aja begini ya lebih itu nanti sisi sini dan sisi sininya dilipat gitu dilipat setelah dilipat jadi nanti hasilnya begitu dibuka jadi begini betul ya miss ya ya betul jadi nanti ada sini kanannya dia sama besar nah itu langkah pertamanya habis itu nanti setelah ini setelah dilipat seperti ini bentuknya nih seperti ini kita ganti kertas origami lain dengan warna yang berbeda ya miss ya warna yang berbeda tapi ukurannya dia harus sama dengan kertas ini yang gitu ya yang sudah yang sudah dilipat ya jadi tengah-tengahnya ya miss ya jadi misalkan kayak gini terus ukuran ini akan sama di tengah-tengahnya betul ya miss ya jadi setelah warna yang satunya lagi digunting itu dimasukkan lagi kedalam diukur untuk ukurnya kita bisa lihat di dalam kertas origami yang pertama gitu jadi ukurannya dia akan sama jadi kita gunting sedikit nih kiri kanannya dengan ukuran yang sama dengan belakang gitu nanti ukuran yang lebih kecil ini kita lipat dua lagi betul ya miss ya terus digambar ya oke jadi panjangnya bebas karena itu nanti jadi panjang kupinnya ya miss ya nah kalau misalkan ada pertanyaan lagi boleh kalau misalkan masih kurang cepat ternyata miss ada mesti bagiannya harus diulang langsung di infoin aja mungkin kita bisa lanjut sekarang ya miss ya setelah digambar ya itu harus gimana lagi Oke sekarang kita gunting garis yang ditelah kita gambar ya oke kita gunting pelan-pelan aja jadi ukuran kertas keduanya itu ukuran sisi bagian dalam betul jadi ukuran kertas yang keduanya itu di bagian dalam jadi kita gunting ini sesuai garisnya ya miss ya iya sesuai garis yang telah kita gambar oke nah setelah kita potong bentuknya akan seperti ini masih potong-potong nih jadi setelah dipotong motifnya tadi kalau dibuka jadinya gini ya miss ya betul ya untuk bener nih ya jadi jadi coba dicek kalau misalkan udah digunting ternyata bentuknya kayak gini berarti mesti harus diulang jadi kalau bingung kalau ditanyain langsung dibawa oke setelah itu gimana nih tadi siap sendiri lagi kira-kira misalnya Oh kayaknya telinganya kurang shifty kemana bisa di shape lagi sendiri pas ini bisa digunting lagi mungkin setelah kalian mau bentuknya bagaimana atau mungkin kurang kurang pas ya jadi bisa di adjust ya miss sesuai selera misalkan kupingnya mau pendek atau mau panjang boleh tinggal disini boleh banget ya oke terus gimana nih miss oke nah sisa kertas yang tadi kita gunting masih ada sisanya terpanjang nah ini untuk lidah yang akan ditarik nanti ini nanti kita akan sambung ke sini ya kalau kira-kira ininya terlalu lebar di tengah kita bisa di trim lagi di gunting kalau ini kan udah cukup di palet lebarnya kan jadi enggak usah digunting nanti ini kita lem di tengah-tengah sini kita kasih lem oke jadi di lemnya di tengah-tengah sini ya di tengah-tengah ini kita lem oke kita kasih lem silahkan kalau ada yang mau ditanyain lagi bisa langsung di komen aja di bawah if you have any questions langsung put your questions on the box below miss aku ininya kecil banget nih nggak apa-apa nggak apa-apa harus lebih kecil juga nggak apa-apa oke 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 udah di lem nih 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 aku jadinya begini nggak apa-apa ya bis ya nggak apa-apa ya oke oke ini emang beda kalau yang tangannya tangan ahli oke oke nah kalau bisa gini eh telinganya kita agak tepuk ke bawah suai garis tetepuk aja kayak gini ya seru tuh katanya seru tuh miss kita lipat ya kupingnya mis ya kayak tepuk ke bawah gitu biar nanti pasti ditariknya agar gampang jadi sebenarnya yang direkomendasikan harusnya kertasnya bolak-balik ya misi warnanya ya aku pake origami yang yang depan belakang beda nih gak apa-apa sih, nanti kita kan tempel di kertas ininya yang terlihat gak tampak depan kok, jadi gak oke, oke yang warnanya ya siap dengan kelinga dan lidahnya siap ya sudah nah kita balik ke kertas yang pertama kita balik ke kertas pertama sama yang tadi sudah dilipat di dua sisinya ya mis ya nah kelinga yang warna merah ini kita taruh di tengah dan kita ukur ini ya kita ukur seperti ini oke, taruh tengah dan dengan pensil kita kasih point di antara garis yang panjang kita kasih point dengan pensil oke, kita titikin ya mis ya berarti ya ya, kasih titik aja nah, seperti ini ya sudah dikasih titik nah, antara titik pertama dan kedua kita tarik garis oke, seperti ini jadi titik pertama dan titik kedua kita tarik garis ya lalu kita potong kalau punya cutter kita pakai cutter ya tapi kalau pakai gunting harus pelan-pelan karena kan harus yang digunting cuma garis setengah ini aja mungkin kalau lebih mudah bisa sambil setengah dilipat sedikit terus digunting gitu ya oh ya, tidak boleh ya benar ini seperti ini nah, jadi nanti tengahnya ada semacam kayak space probekan gitu nah, jadi kita ada bolong sini ya space oke oke terus selanjutnya nah, yang ini di telinganya ini kita masukkan ke dalam kertas yang tadi kita potong sebenarnya ada rekomendasi untuk gram kertasnya gak sih Miss, kok punya aku tuh letoi banget kayaknya jadi mungkin harusnya direkomendasikan pakai kertas yang lebih tebal ya enggak juga sih yang penting ini origami biasa Kak atau mungkin yang lebih modelnya yang askuro kali ya yang askuro ah, oke-oke jadi mungkin jadi pada baiknya kita pakai yang glossy ya iya, betul ini agak glossy tuh ya kalau bisa kita pakenya yang agak askuro mungkin jadi agak lebih oke-oke oke, gak apa-apalah gak apa-apa nanti aku bisa ulang lagi bikin yang bagus oke setelah ditarikin ke bawah ini ya nah, tampak depan pas kita balik akan terlihat seperti ini nah ini sudah belakang kita baru ya nah, pas kita balik kalau bisa telinganya jadi ininya pas di atasnya oke oke ini oke udah belum kayak gini sebentar aku jangan jangan dilem jangan dilem jangan dilem gak usah dilem aku biarin aja ke sini, oke tidak usah dilem dulu oke oke ready ready on side nih depannya tampak depan seperti ini ya ini berarti gak kita lem ya miss jangan dulu deh jangan dilem dulu ya oke jadi ini depan lidahnya jadi seperti ini jadi nanti tampilannya aduh nih mohon maaf karena kepas aku gak bolak-balik tapi kurang lebih begini ya jadi kupingnya bisa di begini terus kalau dari samping lidahnya bisa begini karena dia masuk ke dalam oke oke miss oke ready for the next one the next step oke the next step kita ambil warna yang berikutnya yang belum kita pakai tadi kita pakai tiga warna kan oke beda lagi berarti ya ini warna yang terakhir ya ini untuk kepala dan badannya oke 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 nah kita butuhkan sil selamat bergabung bagi yang baru bergabung hari ini kita lagi belajar memang beda ya kalau tangan guru art yang bikin waduh ini nih memang bener beda kalau misalkan memang beda kalau misalkan karyanya karya langsung dari masternya gitu kan kita hari ini lagi bikin paper doc dulu ya miss ya oke terus lanjutnya miss oke berikutnya kita pakai warna yang lain ya untuk badan di si badannya ini di bawah nah ini kita bikin setengah lingkaran untuk di bawah sini jadi kalau bisa ukurannya harus lebarnya sama dengan si badan jangan terlalu kersil jangan terlalu lebar jadi ukurannya sama dan kira-kira panjangnya hanya sampai sini aja jadi ke sampingnya itu dia sama besar dengan badannya ya iya sama besar dengan badannya jadi kita bikin kayak setengah lingkaran seperti ini ya jangan terlalu lebar kan boleh aja gak usah panjang-panjang ya terus oke bentar miss aku masih gunting-gunting silahkan kalau misalkan ada yang mau tanya mungkin bingung atau stepnya ada yang ketinggalan tadi boleh langsung komen aja di bawah nanti bisa langsung dijawab sama masternya bisa gak sih menurut mas darita bisa gak ini setengah lingkaran ya miss ya berarti ya iya setengah lingkaran aja nanti setelah kita bikin garis setengah lingkaran kita potong oke kita potong oke aku udah siap nih setengah lingkaran oke kita potong aja potong garis setengah lingkarannya ini bisa buat latihan potong ya buat adik-adik boleh ulang ukuran badannya miss katanya tuh boleh ulang ukuran badannya ukuran badannya tadi ini seukuran origami paper jadi pinggirnya kita tepuknya setengah bisa lebih kecil atau lebar ini lagi bisa jadi lebar ininya setengah adik-adik kakak-kakak yang mau di sini penting kiri dan kanan kakak-kakak jadi lebarnya bisa mungkin lebih satu lebih lebar jadi ukuran badannya itu ini maaf warnanya karena sama ukuran badannya itu adalah ini betul ya miss ya ukuran yang setengah lingkaran itu nanti akan ditempel di sini ya ini untuk kita tempel jadi nanti akan ditempel di sini sehingga ukuran ini sama ini dia harus sama kita tempel kalau bisa jangan di atas di lidah ya di bawah di atasin dulu kita tempel oke make sure kalau pas ditempel di depan ya jangan di belakang ya jadi tempelnya ini di depan yang ada lidahnya ya yang ada lidahnya jadi setengah lingkarannya kita tempel yang ada lidahnya oke tempel di bagian bawah oke kita coba tempel ya miss atau coba tempel kita kasih dulu enak dulu atau kertasnya bisa nempel dengan baik berarti aku next time harus siapin kertas yang bolak-balik warna nih oke jadi ini jadinya gini ya miss ya ini putih semua loh gak apa-apa jadinya gini setengah lingkaran gini ya miss mas Rita dibalik aja jadi tepukannya dibalik ke depan jadi ke mas Rita pakai yang berwarna oh berarti ininya semua ntar aku mesti dibalik dong iya gak apa-apa tapi udah terlanjur ditempel ya udahlah putar ke belakang udah terlanjur ditempel nanti aku bikin ulang lagi yang bagus yaudah ya setengah lingkaran ditempel di bawah oke nah sisa kertas yang hijau tadi oke kita pakai lagi untuk kepalanya kepalanya akan menjadi seperti ini nih jadi agak panjang setengah lingkaran tapi lebih panjang oke mungkin miss bisa miss bisa ditunjukin agak ke atas sedikit miss tadi yang udah jadi oh udah jadi jadi kepalanya mana bentuknya miss ini kan kepalanya nih tadi ini kan setengah lingkaran yang di bawah kan ini kepalanya nanti ukurannya harus lebih panjang melebihi oh oke jadi jangan sampai sama persis warnanya sama ya masih ya warnanya sama ya atau mungkin mau bikin warna yang berbeda nggak jadi 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 di tengah lingkaran juga di paling bawah tengah lingkarannya sama ukuran yang tadi pakai kertas sebelahnya pakai kertas sebelahnya pakai kertas sebelahnya misalnya aja ya aku pakai sisanya jadi gini ya miss bentuknya ya nah ya begini kita potong lingkaran bawahnya oke jadi kertas yang tadi untuk kepalanya kita gunting dengan ukuran seperti ini nanti panjang ilinya sama dengan ini betul ya miss ya di badannya jadi kalau misalkan nanti ditempel ya itu jadinya begini belum belum kita tempel atasnya kita tekuk seperti ini ya dikit aja gak usah banyak oh atasnya kita tekuk oke seperti ini tekuk dikit aja ini ya miss ya ya lalu kita bagi tiga bagian dengan pensil seperti ini halo halo miss halo ibu leti oke miss kita tekuk dimana nih kita tekan garis ukurannya kalau bisa semua sama sih ya halo Aisyah oke ukurannya sama ya oke ini untuk apa nih miss digarisin gini miss ini nanti untuk kita connect ke belakang nanti kita kan akan tempel diketat lagi jadi ini kan kayak ini aku tempel di buku nih ya untuk connect di belakangnya sini oh oke oke aduh lucu banget loh ini oke jadi boleh tempel di buku gini atau buat untuk bikin kartu bisa di note atau dimana gitu ya miss jadi untuk hiasan juga ya nah udah ya terus gimana nih lalu kita potong dari yang ini jadi nanti sisanya yang di tengah seperti ini halo miss Tasha halo ibu Sita halo ibu Sita selesai jadi kita potong yang telah kita miss boleh sedikit maaf miss biar kelihatan jadi kan nanti tadi kita udah seperti ini ya oke jadi yang dipotong adalah sisi kiri kanannya ya ya kirikan kita jangan dipotong ya setelah itu setelah itu gimana ini ya sisa tengahnya aja aduh mudah-mudahan aku benar oke nah nanti ini kita akan tempel di atas badan di bawah tadi nah nanti si tangannya akan tertutup akan tertutup berarti saat kita tempel kupingnya kita berdiriin dulu ya miss ya ya make sure Aisyah I miss school Miss Tasha Aisyah miss school katanya oh make sure Aisyah and I miss you oke terus gimana nih miss ini bisa kita lem nah kita lem kita hanya kasih lem di bagian pinggir-pinggirnya aja ya jadi cuma pinggir kiri tanah dan atas selamat sore dan bawah selamat sore Ibu Sita selamat sore Ibu oke jadi kita kasih berarti pinggir-pinggirnya aja ya miss kita lem ya iya oke jadi yang dilem adalah kisi atas ini sama pinggir sini aja miss kiri kanan ya ini cuma atas kiri dan kanan sini ya dan setelah siap dikasih lem kita tempel oke udah ready pilihnya tetap kata seperti ini ya jangan dilakukan jadinya gini ya miss bener gak nih hijau loh anjing aku loh oke jadi ini bawahnya jangan jangan dilem ya biarin aja ya oke nah udah oke kayak gini kurang lebih ya gimana so far oke ya kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung komen di bawah nanti bisa aku bacain pertanyaannya terus nanti bisa dijawab langsung sama pistachio oke miss terus gimana nih selanjutnya miss nah kita udah siap dengan si kepala dan si badan nanti kita akan bikin mata dan matanya dan hitung matanya kita bikin dua warna gini putih dan hitam jadi yang putih lebih besar jadi hitam oke oke kita pakai warna putih bikin dua lingkaran jadi bikin dua lingkaran satu lingkaran besar satu lingkaran kecil ya miss yang besar yang mana putih dan yang hitam yang lebih yang hitam yang lebih kecil ya miss ya kita bikin dua lingkaran seperti ini ya kita tempel nah waktu kita tempel matanya harus di dalam di dalam si peringat di dalam nah jadi mata terkutup dengan si ketingnya nih jangan di tengah-tengah oke jadi pas tutup itulah posisi mata oke miss mungkin kalau misalkan nanti matanya aku bikin putih terus buletan hitamnya mau gambar sendiri juga boleh ya miss ya boleh atau misalnya mungkin di rumah nggak ada warna hitam bisa pakai marker warna hitam atau color pencil atau tryot oke juga bisa ya oke berarti matanya ditaruh posisinya make sure ketutupan sama kupingnya ya ya tertutup dengan kuping pas kita tutup matanya kita bikin berikutnya mata yang lebih kecil eh lingkaran yang lebih kecil ini bentar lagi udah jadi nih sekali lagi kalau misalkan tadi ada stepnya yang ketinggalan boleh ditanyain dan juga nanti video ini akan kita save di IGTV-nya Jakarta Multicultural School jadi kalau misalkan abis video ini terus mau nyoba lagi langsung mungkin kurang nih alat-alatnya mau beli dulu abis itu mau nyoba lagi itu bisa langsung cek di IGTV kita nah ini matanya jadi lebih oke aku juga aku gambar aja ya item-itemnya oke ini udah mulai kelihatan nih bentuknya oke setelah mata apa lagi nih nah sekarang kita bikin hidungnya hidungnya kita bikin oval ya kurang oval oke ini juga sebenarnya kalau digambar nggak apa-apa ya mis ya aku nggak ada kertas hitam soalnya boleh-boleh gambar kita bikin oval aja berarti ya pepe ke bawah sini setiapnya oval ya jangan 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 oke jadi Denny oke 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 kenapa jadi nih almost finish gini ya mis adik-adik gimana nih udah hampir jadi belum ayo gimana mamis kakak-kakak adik-adik mungkin yang udah coba atau penasaran masih nggak apa-apa ditanyain aja langsung oke 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 nah setelah seperti ini kita akan fokus ke belakangnya sekarang oke nah di belakangnya ini ya si garis tepukan ini akan kita kasih lem ya kita kasih lem dan kita tempel nah kalau kayak tadi contohnya kan misalnya tempelnya di buku nih di cover di depan buku nah misalnya nggak mau ditempel di buku juga nggak apa-apa ambil aja kertas origami lagi nanti tempel di kertas origami yang baru oke ya jadi nanti belakangnya nggak kelihatan jadi kayak tertutup gitu jadi tetap rapih ya mis ya belakangnya ini katanya hampir kakak hampir selesai wah keren kata Ibu Sita semoga nggak terlalu skurit ya ya cara mainnya ini tinggal ditarik aja misidahnya ya kalau itu sih telinganya lebih sering di apa ya ditekuk 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 ini pas ditarik agak bisa dia naik turun naik turun oke karena pertama tadi Miss Tasi belum bikin ini tapi mungkin karena kertas aku kertas aku malah ke samping jadi harus sering ditekuk ditekuk mungkin ini bisa jadi karena jarak tengahnya juga aku terlalu jauh kali ya Miss misalkan jarak tengahnya lebih tebal nanti dia bisa ke atas tapi ini karena terlalu jauh jadinya dia ke samping tapi nggak apa-apa yang penting maksudnya sama tuh baru belajar pertama nggak apa-apa jadi jadi ini ilmunya beda nanti kalau misalkan mamis atau kakak-kakak adik-adik pengennya tuh ini mungkin kupingnya ke atas berarti jarak kesininya harus lebih besar kupingnya tapi kalau mau ke samping bikinnya slim aja nih jadinya ke samping jangan terlalu jadi kita siap ya kita oh iya sorry sebelum kita tempel kalau bisa lidahnya kita bentuk agak terfi sedikit sedikit dulu karena nanti kalau di samping agak kita potong sedikit aja bentuk terfi bikin lengkung gitu ya misal ya tapi lucu kok dua-duanya katanya makasih jangan lupa dicoba ya di rumah ya seperti ini ya karena kita kan nggak mungkin kotak ya jadi agak ini udah jadi ya berarti ya misalnya ya ini sebetulnya udah jadi cuma kita tempel aja karena kan kalau seperti ini kurang bagus ya belakangnya jadi kita coba tempel ya kita kasih lem di pinggiran kiri kanannya ini kasih lem atau pakai double tape juga nggak apa-apa double tape kalau nggak punya lem kita kasih lem lihat ya yang dikasih lem hanya bagian dan tepuk ya jangan di teman-teman ya oke lalu kita tempel di kertas yang barunya oke jadi sekali lagi ini nantinya bisa ditempel di notebook jadi cover notebook ataupun bisa jadi hiasan aja gitu ya mis jadi kalau misalkan mau cover notebook bisa langsung ditempel di covernya atau kalau misalkan nggak mau di covernya eh nggak mau di cover notebook nanti bisa langsung tempel di kertas lain lagi atau bikin mau bikin kartu buat temannya saying hard kartu ucapan bisa ya berarti ya mis bisa jadi nanti sih buat misalnya ini kan kalau bikin kartu ukuran begini ya kayak buat nah itu harus dibuat covernya di depannya juga bisa jadi agak unik nih nanti oke oke nah nanti ini si kertas yang ini kita bisa potong jadi sesuaikan ukurannya biar sama wow udah jadi nih oke terutama juga anjing warna hijau loh mis belakangnya udah gini gini ya mis nah ini jangan lupa yang bagian atasnya tadi kita tepuk ke belakang ya jadi kita oh iya di belakang ini ya oke gini ya berarti ya nah nah di sini ya oke dia pasti oh so cute katanya thank you oke jadi jadi warnanya bisa bebas nih kreasinya mau anjingnya warna hijau atau kuning mau pink juga yang lucu seserah adiknya mau bikin warna apa oke 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 so far gimana mudah-mudahan mamis kakak-kakak adik-adik bisa ngikutin ya cara bikinnya nanti kalau misalkan ketinggalan habis ig live ini nanti akan kita save juga di IGTV jadi bisa balik lagi ke Instagram jms di atjakartamulticultural.school abis itu masuk ke bagian IGTV-nya nanti ada videonya lagi tutorial untuk bikin ini oke ini baru yang pertama nih kita miss ya masih ada satu lagi nih lahir untuk hari ini kayaknya ini lebih gampang ya miss ya ya yang kedua sih kita harus bikin namanya apa ya oke itu flying ping pong ball sih miss ya 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 ini bola ya sepertinya caranya cepio nah lo terbang nah lo terbang oke nah itu bisa jadi ini bisa juga buat mamis bisa buat mainan anak-anaknya di rumah kalau liburan bingung bisa bikinin ini kalian bisa melatih kreativitas juga terus bisa jadi mainan oke sekarang kita masuk ke flying ping pong balls nih miss mungkin bisa disebutin kalau misalkan fly ping pong balls dia alatnya apa aja sih miss yang dibutuhin miss oke ini bahannya sama kita hanya menggunakan kertas hanya satu origami filter any color warna apa aja boleh ya sama straw tapi strawnya harus yang yang ada tekukannya seperti ini yang ada bisa di band jadi strawnya harus yang ada bisa ditekuknya itu ya miss ya ada tekukannya seperti ini jangan jadi kita hanya menggunakan satu origami kertas straw dan juga warna lain untuk si jalan mata kalau ini kita gambar juga harus kertas sih gak apa-apa jadi mata kuasa perkuatan aja oke oke thank you jadi akan ada di IG nya JMS ya betul ibu jadi nanti bisa masuk lagi ke instagram jakarta multicultural dot school nanti ada di kolom IGTV kita save disitu oke pertama gimana nih mis cara bikinnya kebetulan waktunya udah tinggal 15 menit lagi nih mis Tasha jadi kita harus dikit 25 menit tadi only 5 menit this is fast oke cuma 5 menit kita bikin lingkaran atau bisa cari sesuatu yang bulat biar bisa di trace ya atau punya jangka mungkin atau punya jangka bisa bikin bulatan the paper dog is so nice making one for my daughter wah thank you it's so easy also kita bikin lingkaran ya lingkaran sebesar si origami lingkaran udah dipotong aja Miss Harita oke thanks Miss Tasha Miss Harita you're welcome Miss welcome cool thank you Miss kita oke setelah lingkaran gimana nih Miss next selanjutnya set selanjutnya aku belum potong kalau misalkan ada yang mau ditanyain sekali lagi boleh langsung ditanyain if you have any questions put your questions on the comments below jadi nanti aku bakal bacain pertanyaannya habis itu nanti bisa langsung dijawab sama Miss Tasha oke ini lingkaran udah jadi ya cari tadi tengahnya mana garis tengahnya titik jadi aku udah kasih titik juga jadi nah kita kasih garis diameternya ya garis-diameter sininya agak sekali kasihkan garis lurus seperti ini nah lalu kita potong potong hanya sampai di garis oke ke pengah ya Miss kita gunting ya keren Jerome suka oh keren Jerome suka kakak wah mudah-mudahan ya Jerome jadi makin kreatif sore-sore bikin paper dog sama flying ping pong balls oke setelah kita potong setelah kita potong kita bentuk kita bentuk kalau disus yang di warnanya di dalam ya oke nah kita bentuk seperti kerucut oke jadi begini ini kita agak tarik ke dalam seperti ini jadi ini kayak corong ya Miss ya ini berarti kita lem nih boleh pakai selotip atau pakai lem oke 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 sudah selesai oke nah sekarang kita bikin berikutnya bikin sih matanya matanya nah matanya itu kita pakai sisa kertas yang tadi kita potongnya jadi kita gak wisin oke oke warna lainnya habis berarti ya warna sama aja tadi bisa potong oh oke oke warnanya sama jadi ujung-ujungnya kita pakai kita bikin bentuk seperti tadi kita bikin kepalanya si doggy tadi oh iya tapi kecil gitu ya kita bikin ini bawahnya agak curvy agak gelapung nah ini oke ini jadi dua matanya kan ada dua oke nah kita kalau kita bikin matanya boleh digambar ini kita bikin bulatan-bulatan ya bisa pakai kertas hitam atau warna yang tadi aku digambar aja gak apa-apa ya mis ya digambar oke atau bikin lingkaran dari kita ditam oke misalnya kita punya waktu tinggal 10 menit lagi oke oke kita left dilem jadi begini betulnya mis ya nah kita connect ya kita taruh di situ tempel oke ini jadi memang prakaryanya mudah sekali untuk diikuti di rumah manfaatnya kertas pasti semua pada punya di rumah mudah cuma kertas pensil lem terus apa tadi bunting penggaris nah untuk giginya kalian juga bisa pakai marker warna hitam aja juga gak apa-apa jadi bikin zigzag aku bikin gini aja gak apa-apa mis apa-apa kan aku tunyi juga mepet ya oke kita bikin oke jadi udah jadi nih nah ini udah mau jadi ini ini udah mau jadi kok sampai selesai nah ini untuk strawnya yang terakhir kita pakai strawnya nih oke terus caranya gimana nih mis nah untuk collect strawnya nah bagian bawahnya kita gunung dikit aja jangan banyak-banyak sampai si strawnya bisa masuk oke jadi setelah gunting akan bolong ya pas kita masukin kita masukin pas yang pas sedotan yang bisa ditekuk ya yang connectnya oke nanti aku aku akan cari sedotan dulu karena aku gak punya bedet straw tapi nanti ke warung dulu beli terus bikin terus bikin lagi ulang nah ini bolong terus dimasukin straw nah bolanya apakah harus styrofoam atau kapas mis gak bisa dari tisu kita bikin bulet-bulet seperti ini atau kertas sesuatu yang ringan jangan yang terlalu berat ya itu biar disedih oke jadi sebenarnya apapun asalkan jangan terlalu berat gitu ya jadi kertas yang digulung-gulung bentar dijadiin bentuk bola juga oke dipakaiin lagi selotip untuk merekatkan ya jadi supaya sedotan gak lari-lari jadi deh jadi deh blow it miss tuh katanya coba ditestin blow aku belum bisa blow karena aku gak punya sedotannya tapi nanti aku bikin lagi yang baru dimasukin bolanya terus ditiup-tiup nah jadi itu kurang lebih setelah jadi bisa jadi mainan mungkin nanti mainnya bisa lama-lamaan segimana caranya niup tapi gak boleh keluar dari lingkaran nah dibikin games kayak gitu juga bisa mungkin sama kakak sama adiknya kalau misalkan hiburan sekolah kita juga lagi stay at home supaya lebih aman juga main di rumah bisa nih bikin flying pivou balls abis itu nanti mungkin bisa tiup tapi lama-lamaan nih gak boleh keluar bolanya dari lingkaran bisa ya miss ya kayak gitu ya oke berarti hari ini kita tadi udah belajar bikin paper dogs yang matanya ke samping-samping sama kita udah bikin juga flying pivou balls yang aku belum ada sedotannya ini jadi nanti aku bikin ada sedotannya lebih gitu ya gimana mudah-mudahan mami kakak-kakak adik-adik semuanya bisa ngikutin kalau misalkan udah jadi atau misalkan abis video ini juga baru mau bikin gak apa-apa bikin nanti hasil karyanya jangan lupa diabadikan di-upload di instagram bisa juga di-upload di instastory atau di instagram feed terus jangan lupa juga tag kita di at jakartamulticultural.school dan pakai hashtag jmsfridaytalk sekali lagi nanti jangan lupa tag kita nanti kita repost juga pasti di at jakartamulticultural.school dengan hashtag jmsfridaytalk gitu nah sebelumnya nih sebelum kita tutup mumpung masih ada 5 menit nih nah terima kasih jerom suka seru terima kasih semuanya jadi mumpung sebelum kita tutup nih mis bagi mamis atau kakak-kakak yang punya adik keponakan gitu misalkan bingung nih liburan sekolah mau kemana nah jms punya program online holiday program jadi online holiday program ini akan berlangsung selama 2 minggu mulai dari hari senin tanggal 15 juni sampai jumat 26 juni nah kalau misalkan programnya pun ada banyak ya kita ada music program terus ada juga english program nah pastinya ada ukulele juga programnya dan dance ada banyak banget pokoknya bisa langsung cek di instagram kita at jakartamulticultural.school jangan lupa juga nih pastinya ada juga sesi 2 minggu bersama Miss Tasha ya Miss ya nanti juga ada art holiday program nah mungkin bisa dikasih bocoran sedikit nih Miss art holiday program itu nanti isinya apa nih kira-kira Miss bocorannya oke kita nanti ada 2 minggu ya Miss ya ya kan ya nah minggu pertama kita temanya under the sea jadi dalam 1 minggu itu kita bikin sesuatu tentang under the sea ada dari atau bikin mixed media tentang apa ya gimana sih ada mungkin snacking shark oh oke nah jadi itu salah satu apa clue-nya nih untuk art program kita nanti jadi kalau misalkan mami atau kakak-kakak belum mungkin mau daftarin anaknya atau adiknya atau keponakannya masih ada waktu sampai hari minggu kita masih tunggu tanggal 14 Juni 2020 nanti programnya akan mulai di hari seninnya setiap hari betul ya Miss nanti setiap hari kita akan ketemu dengan Miss Tasha dan terus berlatih melatih kreativitas selama 2 minggu penuh ini bakalan seru banget nih nah kalau misalkan informasi lebih lanjut bisa langsung cek di Instagram kita at jakartamulticultural.school sekali lagi bisa cek di at jakartamulticultural.school disitu juga ada detail programnya nanti juga bisa direct message ke kita kalau misalkan mau tanya informasi detailnya gitu ya Miss oke sekali lagi terima kasih banyak Miss Tasha atas waktunya nice very educational thanks a lot Miss nah ini ada komen-komennya thank you Miss bye-bye Miss Tasha Miss Arisa gitu ini ada yang baru join nggak apa-apa Miss nanti bisa di-check jadi nanti semua recording yang tadi untuk IG Live hari ini akan ada di IGTV jadi nanti silahkan masuk ke Instagram Jakarta Multicultural School lalu buka di kolom IGTV-nya nanti akan ada di situ kita posting juga nah minggu depan kita juga akan mengobrol yang nggak kalah serunya dengan minggu ini minggu depan kita akan mengundang salah satu alumni dari Jakarta Multicultural School yang kini tengah merintis karirnya di dunia entertainment ini pasti penasaran banget siapa nah ini juga nggak kalah serunya jadi pastiin saya tune terus di Instagram Jakarta Multicultural School untuk lihat untuk lihat topik selanjut-selanjutnya ada apa nanti gitu jadi minggu depan dan sampai akhir Juni nanti kita udah ada juga programnya kayak gitu sekali lagi terima kasih banyak thank you Miss Arita thank you Miss Tasha miss you all we miss you to miss oke sampai jumpa semuanya kita ketemu lagi minggu depan mudah-mudahan minggu depan teman-teman semua mami semua bisa ikutan lagi live bersama kita dan kita bisa ngobrol-ngobrol selalu lagi bisa tanya-tanya lagi terima kasih banyak semuanya sampai jumpa dadah bye thank you bye 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 bye